Intro Hai, Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 Siti berpakaian bersih dan rapi Ia juga tinggal di rumah yang nyaman Ayah dan ibu menyayangi Siti Siti berhak atas itu semua Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan ya nak Di dalam setiap kewajiban ada hak Hak artinya sesuatu yang harus kita terima Nah, anak-anak soleh dan soleha pasti sudah bisa membedakan ya nak Apa itu hak dan apa itu kewajiban Sekarang mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah Kasih sayang di rumah Manusia tidak bisa hidup sendiri Sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang Akan tetapi masih ada loh nak Orang-orang yang tidak melaksanakan kewajibannya Padahal setiap orang harus melaksanakan kewajibannya Sebagai seorang anak Kamu harus menyayangi orang tuamu Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu Kamu harus mendoakan mereka setiap hari Itu tanda kalau kalian sayang kepada kedua orang tua kalian Menyayangi orang tua Berterima kasih kepadanya Dan mendoakannya merupakan kewajiban anak Kamu juga harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya ya nak Laksanakanlah kewajibanmu Maka kamu akan menerima hakmu Nah anak-anak bacalah hak-hak yang didapat Siti Pada tabel berikut ini Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan Di sini ada tabel hak Siti Di bawahnya ada kalimat mendapat kasih sayang dari ayah ibu Di sampingnya ada tabel saran yang menunjukkan kewajiban Sarannya adalah Sayangilah ayah ibumu Kemudian ada kalimat mendapat perawatan ayah ibu Nah saran apa ya yang menunjukkan pada kewajiban pada kalimat mendapatkan perawatan ayah ibu Sarannya adalah Rawatlah ayah dan ibumu Yang ketiga ada kalimat mendapat waktu bermain bersama ayah ibu Di sampingnya kita bisa tulis Bermainlah bersama ayah dan ibumu Nah anak-anak soleh dan soleha Kalian bisa tuliskan saran pada kalimat nomor 4, 5, dan 6 Sekarang perhatikan teks cerita berikut ini Siti mengamati kalender di rumahnya Siti menghitung dalam satu tahun ada 365 hari Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah Ketika libur Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah Jadi berapa hari Siti belajar di sekolah Dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya di rumah Amati contoh kemungkinan berikut ini Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh Jumlah hari belajar ada 365 hari Hari belajar di sekolah ada 250 hari Hari belajar di rumah 115 hari Kemudian kemungkinan yang kedua Hari belajar di sekolah 220 hari Hari belajar di rumah 145 hari Kemungkinan yang ketiga Hari belajar di sekolah ada 265 hari Dan hari belajar di rumah ada 100 hari Kemungkinan yang keempat Hari belajar di sekolah ada 200 hari Sedangkan hari belajar di rumah ada 165 hari Kemungkinan yang terakhir Hari belajar di sekolah adalah 240 hari Sedangkan hari belajar di rumah ada 125 hari Anak-anak tentu kalian sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua ya Nah kalian dapat menyampaikan rasa sayang kalian dengan menyanyi Taukah kamu lagu Jika Ibuku Tua nanti? Sekarang amati liriknya Cobalah nyanyikan sesuai kreasimu Yuk kita bernyanyi bersama-sama Jika Ibuku Tua nanti Beruban berambut putih Beruban berambut putih Akan ku jaga Ibuku Agar senang selalu Akan ku tuntun selalu Kemana ayah pergi Nah tadi kita telah menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua nanti ciptaan A.T. Mahmud Sampai sini paham ya anak-anak? Jika ada yang belum paham Boleh ditanyakan langsung melalui whatsapp ibu guru ya nak Nah alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan Jangan lupa membereskan peralatan belajar setelah belajar Dan jangan lupa berdoa Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!